Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Seperti yang kalian lihat saat sekarang Ini bahannya mudah didapat, resepnya simple, cara masaknya pun juga gampang Dan mungkin resepnya bermanfaat bagi ibu-ibu yang merasa kebingungan karena punya bahan bingung mau dimasak bagaimana Ini adalah olahan tempe masam yang dimasak oleh Mbak Putri menjadi menu istimewa buat keluarga ataupun ide jualan Ini luarnya crispy, dalamnya empuk, rasanya pun juga kuri Nah kalian juga ingin tahu bagaimana cara memasaknya, yuk ikuti terus videonya Mbak Putri sampai selesai Biar kalian tahu bagaimana cara memasak menu senikmat ini dan cocok buat menu keluarga ataupun ide jualan Let's go teman-teman Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat menu tadi ya Nah disini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan setengah jadi Pastikan semua bahan sudah dicuci-perci dulu, baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera ya teman-teman ya Nah disini ada tempe yang sudah agak masam, ini sudah saya potong-potong, ini nanti akan saya hancurkan kasar ya teman-teman ya Terus ini ada berambang atau bawang pre, yang sudah saya iris tipis-tipis juga Ada daun berambang dan daun seledri yang saya potong kecil-kecil Ada satu butir telur Dan ini ada tepung kobe, tempe kriuk ya teman-teman ya Nah inilah bahan pokok yang dipakai oleh Mbak Putri, yuk melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya Nah teman-teman inilah bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri, amat-sangat simple ya Nah sekarang saya sebutkan satu persatu Disini ada ini, lada bubuk Gunakan secukupnya Penyedap rasa, kalau kalian tidak suka bisa di-skip ya Terus ini ada bawang putih yang dicincang kasar Minyak goreng secukupnya Garam Dan gula Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya silahkan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita langsung memproses berikutnya Nah teman-teman langkah selanjutnya Hancurkan tempe ya Dengan alat apa saja yang kalian punya Disini Mbak Putri memenekan-nekan sama ini ya Biar nanti hasilnya tidak terlalu lembut Jadi kasar saja ya teman-teman seperti ini Nah seperti ini Lakukan sampai semua hancur ya Nah teman-teman ini sudah hancur ya Kasar begini saja ya Teman-teman jangan terlalu lembut Biar tidak hilang rasa khas dari tempenya Nah seperti ini Untuk langkah selanjutnya Kita masukkan ini Apa Bawang putih yang sudah Dicincang kasar Penyedap rasa Daun berambang dan seledri Kalau bisa saran saya teman-teman Ini jangan di skip ya Karena ini yang membuat harumnya masakan Terus ini juga ada batang bawang pre Yang sudah dipotong tipis-tipis juga Seperti ini Sesudah itu Taruh sedikit lada bubuk Sedikit saja Karena tepung OB-nya sudah ada bumbu ya teman-teman ya Ini sedikit saja Biar tambah harum Terus masukkan Ini kira-kira Empat sendok penuh Sendok makan teman-teman ya Tepung untuk OB-nya Atau Kalau kalian kurang Merasa kurang cukup Bisa ditambah ya Seperti ini Terus tambahkan sedikit gula Satu teh Satu sendok teh gula pasir Maaf Mbak Putri ngomong salah ya Aduk hingga rata dulu Seperti ini ya Kalau sudah merasa Campur Pecahkan telur Masukkan satu butir temur Aduk hingga rata juga Seperti ini Nanti kalau sudah campur teman-teman ya Jangan Lupa Diicipi Nah teman-teman Ini adonannya sudah oke Maaf ya teman-teman Tadi Mbak Putri Lupa memencet videonya Jadi tidak terekam Tambahkan Kira-kira ini Sepertiga gelas Air putih ya teman-teman ya Jadi tingkat kentalannya Seperti ini Jangan terlalu encer Dan jangan terlalu Kental Nah seperti ini Nanti hasilnya benar-benar Enak ya teman-teman ya Nah ini Rasanya sudah diicipi Sama Mbak Putri Ya Tambahkan sedikit garam Rasanya benar-benar enak Nah seperti ini Yuk kita goreng ya teman-teman ya Nah teman-teman Langkah selanjutnya Siapkan alat apa saja Yang kalian punya Di sini Mbak Putri memakai teflon Taruh minyak secukupnya Panaskan teflon Atau panaskan minyaknya Seperti ini ya Pastikan minyaknya sudah panas Terus kita masukkan bahannya Kita goreng Satu per satu ya teman-teman ya Kita masukkan seperti ini Nah Nah ini nanti Benar-benar enak Teman-teman ya Ingat Apinya jangan terlalu besar ya Teman-teman ya Biar hasilnya maksimal Nah Seperti ini Isi sesuai dengan kapasitas Daripada Alat yang kalian gunakan Nah seperti ini Ini benar-benar enak Sedap Cocok buat ide jualan Ataupun menu keluarga Oh ya teman-teman Kalau kalian suka pedas Bisa ditambah dengan capek ya Nah seperti ini Ini Mbak Putri memasak tidak pedas Karena yang dimasakkan Tidak suka pedas Nah seperti ini ya Jangan lupa dipulang-pulang Kalau sudah kecoklatan Baru kita balik ya teman-teman ya Nah teman-teman Seperti ini ya Nanti jangan lupa Dipalik ya teman-teman Kalau sudah Berwarna kecoklatan ya Nah sekarang Mbak Putri lihat dulu Nah ini sudah bisa Dipalik ya teman-teman ya Nah Wow Cantik banget Cempurna sekali teman-teman ya Nah seperti ini Pastikan sudah berwarna kecoklatan Baru kita balik Nah tunggu sampai Polak-pulak kecoklatan Dan merasa dalamnya sudah mateng Sudah crispy Baru kita angkat ya teman-teman ya Nah teman-teman Ini sudah mateng Crispy banget ini ya Ini benar-benar enak Warnanya juga cantik Nah sekarang Mbak Putri angkat Satu persatu ya Nah ini dia Hasilnya benar-benar Sempurna teman-teman ya Ini kurih banget Cocok buat cemilan Ataupun ide jualan Nah kalau sudah seperti ini Lanjutkan lagi Menggoreng sampai Bahannya habis ya teman-teman ya Nah Saya ulangi lagi Cara menggorengnya Seperti ini Wah Lakukan dengan cara yang sama Sampai bahannya habis Nanti siap untuk disajikan Ataupun untuk Dipasarkan Dijual ya teman-teman ya Seperti ini Ini benar-benar ide jualan Yang menguntungkan Dengan bahan sedikit Mudah sedikit Hasilnya benar-benar Memuaskan Nah teman-teman Lanjutkan sampai bahannya habis ya Nah teman-teman Ini Mbak Putri sudah selesai menggoreng ya Siapkan ini box Untuk siap di Jual ya teman-teman ya Nah taruh ini Cukupnya Sesuai dengan harga Tarif harga yang kalian Pasang ya teman-teman ya Nah seperti ini Wah Cantik banget Seperti ini ya Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari Mbak Putri Sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb